Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Sehingga kami dapat memahami dengan baik firman pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kembali dua, amin. Daud melalui nyanyian di tengah-tengah pergantian dan perubahan hidupnya mengadakan hubungan dengan surga. Seri Membina, jilid tiga, halaman 149. Anak Gembala yang sederhana ini menyanyikan nyanyian-nyanyian yang digubahnya sendiri dan musik yang keluar dari kecapinya menjadi suatu pengiring yang indah bagi alunan suaranya yang masih segar itu. Selva dan Omega, jilid dua, halaman 285. Kenyataan-kenyataan sifat dan keagungan khaliknya yang dilihatnya setiap hari memenuhi hati penggubah sair yang masih muda ini dengan rasa kagum dan kesukaan. Setiap hari ia semakin erat hubungan dengan Allah, pikirannya yang senantiasa menembusi hal-hal yang baru sehingga memperoleh pokok pikiran yang segar yang memberikan ilham kepadanya untuk menggubah lagu dan memainkannya dengan kecapinya. Alunan suaranya yang merduh yang berkumundang di udara dipantulkan kembali oleh bukit-bukit seolah-olah merupakan jawab terhadap kegembiraan dari nyanyian-nyanyian malaikat surga. Talenta-talentanya sebagai pemberian berharga dari Allah telah digunakan untuk memuliakan pribadi yang telah memberikannya. Kesempatan-kesempatannya untuk merenungkan dan bermeditasi telah memperkaya dia dengan hikmat dan pengabdiannya yang telah menjadikan dia dikasihi oleh Allah dan malaikat-malaikat. Setiap berkas terang yang baru telah menyebabkan pernyataan kegembiraan, pengabdian yang lebih nikmat kepada kemuliaan Allah dan penebus itu. Kasih yang menggerakkan hatinya, kesedihan yang mengganggu dia, kemenangan yang menyertai dia, semuanya merupakan pokok pikiran bagi pikirannya yang giat itu. Dan apabila ia melihat kasih Allah di dalam segala pimpinan dalam hidupnya, hatinya dipenuhi oleh syukur dan pujian. Suaranya menggema dalam nyanyian yang merdu, kecapinya mengumandangkan kesukaan yang amat besar. Alfa dan Omega Jelit 2, halaman 288 dan 289 Pada pagi hari ini kita diajarkan bagaimana kehidupan daripada hamba Tuhan, Raja Daud. Pada saat dia masih muda, pada saat dia adalah seorang gembala, dia selalu menciptakan, menggubah syair, dan memainkannya dengan musik pujian untuk Tuhan. Dia memiliki hubungan dengan surga, hubungan dengan Tuhan sendiri. Setiap waktu, setiap hari, setiap nafas yang dia rasakan, dia selalu memuji dan memuliakan Tuhan di dalam talentanya untuk membuat lagu-lagu. Dan pada saat ini kita diajarkan bagaimana pola hidup daripada Raja yang Tuhan pilih ini. Membuat contoh teladan yang baik bagi kita. Di setiap waktu kita pun, jangan lupa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan segala talenta yang kita miliki, ucapkanlah syukur melaluinya. Dalam segala yang kita punyai, datanglah kepada Tuhan dalam segala pujian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdua. Bapak kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan kami telah belajar daripada Nabi dan Raja Daud. Sehingga kami boleh memahami dengan baik bagaimana kami memuji Engkau. Kami serahkan ya Tuhan seluruh hari ini. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga juru selamat kami. Amen. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amen. Aku suka cintakan Yang ada di surga Yang perlu kemuliaan Akasinya Tuhan Aku suka ceritakan Karena benar itu Yang sungguh menyenangkan Yang sungguh menyenangkan Sepenuh hatiku Aku suka ceritakan Serta puji namanya Aku suka masyurkan Aku suka masyurkan Yesus dan kasihnya Emmanuel Aku suka ceritakan Yesus dan wells Okei Aku suka ceritakan Langets시다